Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salong Akhamdulillah pada sore hari ini hari Rabu Hari yang menutup kami sangat bahagia Dimana pada sore hari ini Menjelang kita berbuka puasa Akhamdulillah sore hari ini kita resmikan Satu tempat yang menurut kami adalah Sangat membahangkan kita semua Kebanggaan untuk kita anggota kepolisian Republik Indonesia Bapakak Bori telah memiliki satu keurahmatan Pada Kabupaten Bori Dengan memberikan suatu tempat Yaitu sarana pelatihan Bintana di Cikias Ini adalah sarana bagaimana Mengelola kemampuan Keterampilan anggota Kabupaten Bori Sehingga menjadi terampil Dan profesional Harapan kita semua bahwa Kabupaten Bori Bisa menjadi profesional Dengan sarana yang bagus Bisa modern Sehingga kepercayaan kepada kepolisian Khususnya Kabupaten Bori Akan menjadi lebih baik lagi Ini adalah Salah satu sarana Yang Bapak Kabupaten Bori Diberikan kepada Kabupaten Bori Tadi kita lihat sendiri Di samping Bintana juga Bapak Kabupaten memberikan Perumahan Untuk anggota PRC Yaitu pasukan Resumat Cepat Dan perumahan untuk Perumahan pertama Yaitu para Danton Dan Ki Yang menjadi Powerhead Bapak Kabupaten Bori Di samping ini juga Di samping Bintana Ada rumah sakit Untuk kita semua Dengan harapan Anggota Kabupaten Bori Ketika ada satu kendala Yang belum kesehatan Dapat Di respon dengan cepat Termasuk keluarga besar Kabupaten Bori Yang ada di Cikias Ini adalah bentuk Daripada Perhatian pimpinan Bapak Kabupaten Bapak Kabupaten Bori Terhadap Satuan Kabupaten Bori Sekali lagi terima kasih Bapak Kabupaten Bori Terima kasih pimpinan kita semua Sehingga Kabupaten Bori Ada sarana Untuk mengelola Keterampilan Dalam hal Perintalan Atau Sumpayu Kira-kira itu Dan kami jamin oleh Bapak Itok Selaku Senior-senior kami semua Mereka adalah Senior-senior Dalam rangka Kemampuan Tujuk Bayu Beliau mendukung kami semua Ini adalah Menjadi kebanggaan kita bersama Kabupaten Bori Sangat bangga Dengan sarana Yang ada pada Kabupaten Bori Mungkin Mbak Itok Terima kasih General Saya Sebetulnya Adalah Termasuk Salah satu Yang merasakan Betapa Modernnya Perlengkapan Yang ada Dibandingkan pada saat Saya tahun 80 dulu Didirikannya Atau Dibentuknya BTP Polri Jauh Sarana yang sudah Dilakukan saat ini Luar biasa Baiknya Dan tentunya Harapan kami Ini juga bisa Untuk memberikan Pelayanan kepada Masyarakat Bukan hanya Dina saja Karena tadi Bapak dan Korbimo Menyampaikan Nanti akan Dibagi Jadwalnya Bagi masyarakat Masyarakat Yang memang Menyukai Terjun Payu Tentunya Akan disediakan Jadwalnya Di sini Dan ini adalah Salah satu Bentuk Menunggalnya Polri Dengan masyarakat Mudah-mudahan Nanti Ini bisa Tersosialisasikan Dengan baik Dan bisa Dilaksanakan Dan jujur saja Mungkin dengan Penangkapan yang ada Saya sangat optimis Bukan hanya Polri saja Tapi Indonesia Nanti akan Banyak-banyak Berbicara Di dunia Terjun Payung Internasional Saya kira Ini mungkin Yang bisa Saya sampaikan Kesannya Sekali lagi Saya sangat Apresiasi Dengan Pak Kapolri Yang memberikan Perhatian yang Luar biasa Untuk Terjun Payung Di Indonesia Dan mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat Untuk masyarakat Terima kasih Saya masyarakat Sipil Yang secara Kebetulan Saya bangga Menjadi Pembina Terjun Payung Polri Saya sudah 20 tahun Lebih Bersama mereka Hari ini Saya betul-betul Kagum Dan saya Bangga Menjadi Instalasi Yang luar biasa Baiknya Saya kira Ini adalah The best Dan saya Percaya Atlet-atlet Polri Akan menjadi Unggul Dan saya Percaya Bahwa Pak Kapolri Dan Bapak Tidak Salah Lakukan itu Tidak Seperti Semoga Polri Tetap Jaya Di Jepan Pak Warren Ini terbesar Di Asia Tenggara Itu Klaim saja Atau seperti apa Terus Kedua Pak Ito Tadi bilang Bisa Dimarfaatkan Koleh masyarakat Apakah akan Dikomersialisasikan Atau bagaimana Nantinya Jadi Pak Dari kami Selalu Bagaimana Polisi Dikati Masyarakat Ini adalah Sarana Bagaimana Kami-kami Semua Hadir Dikati Masyarakat Ada Waktu tertentu Silahkan Masyarakat Tentu Hadir Bersama-sama Kami Untuk Latihan Kejumpayu Sarana Ini adalah Milik Kita Bersama Milik Bangsa Kita Bangsa Indonesia Kemudian Yang kedua Berkat Yang Saya Tenggara Mungkin Pak Ito Atau Bapak Yang Saya Wakil Masyarakat Ini Bukti Saya Wakil Masyarakat Saya Terlibat Betul Di Sini Dan Saya Ikut Aktif Dan Memang Ini Civic Mission Saya Kira Baik Sekali Saya Menyatakan Singapura Mungkin Kalah Ini Teknologi Terakhir Malaysia Juga Saya Bukan Mau Melibih Lebihkan Memang Saya Terut Bangka Sebagai Masyarakat Sipil Dan Saya Memang Pesita Terjun Saya Dari Memang Peminat Terjun Payu Nama Saya Herman Apik Sumo Dan Saya Percaya Kedepan Polri Adrenalin Akan Menjadi Juara Baik Kalau Dulu Waktu Saya Terjun Tahun 80an Itu Kita Masih Menggunakan Fasilitas Yang Sangat Terbatas Sehingga Kalau Kita Mencoba Untuk Freefall Itu Kita Harus Berangkat Ke Getting Island Karena Dulu Dan Harus Bayar Mahal Dan Harus Ngantri Tapi Sekarang Dengan Adanya Ini Tentunya Tadi Sudah Disampaikan Pada Kor Brimo Bahwa Kapol Ring Ini Kan Saat Ini Bagaimana Bersyarakan Nanti Bisa Dibuktikan Tapi Kalau Dikatakan The Best South Asia Saya Bekas Duta Besar Di Myanmar Setelah Saya Pensiun Saya Sudah Memutar Di Negara Asia Tidak Ada Satupun Yang Bisa Lebih Baik Termasuk Fasilitas Pendukung Ini Bisa Dijamin Dan Saya Yakin Suatu Saat Pasti Dari Warga Luar Juga Pasti Akan Bisa Melihat Fasilitas Di Sini Saya Apresiasi Untuk Pak Kapoli Dan Juga Pada Dekor Bipop Pak Ijin Satu lagi Sedikit Pak Rahel dari Kompas Mau nanya Terkait Mungkin Spesifikasi Dari Wine Tunnelnya Ini Bagaimana Dan Bisa Berapa Personel Yang Muat Baik Nanti Kan Ada Master Sumpainya Ada Komel Manji Yang akan Berikan Gimana Terkait Mungkin Spesifikasinya Bagaimana Dan Bisa Muat Berapa Orang Di Dalam Untuk Wind Tunnel Kami Ini Kapasitasnya Maksimal Bisa Untuk 10 Orang Dengan Lebarnya Kurang Lebih 4,8 Diameter Jadi Apa Yang Disampaikan Jadi Selain Itu Keunggulannya Seperti Itu Dan Bisa Dipakai Non-stop 24 Jam Karena Kami Sudah Kemarin Udah Kami Coba Pada Saat Uji Coba Dan Uji Fungsi Selama Satu Bulan Full Bermain 8 Jam 16 Jam Dan 24 Jam Non-stop Untuk Kita Pada Saat Pelatihan Untuk Sekitar 30 Orang Untuk Para Pelati-pelati Yang Kami Didik Disini Dengan Lesson Dari Playstation Jerman Rusia Oke Cukup ya